Pemirsa ratusan warga Pondok Kopi Jakarta Timur menyerbu pasar murah yang digelar di kantor Kelurahan Pondok Kopi. Selain beras dan gula, minyak goreng murah masih menjadi sasaran warga untuk datang ke pasar murah. Antrian para emak-emak yang merupakan warga Pondok Kopi Jakarta Timur rela berdiri di halaman kantor Kelurahan Pondok Kopi Jakarta Timur demi mendapatkan bahan pokok dengan harga murah. Kuna menghindari adanya penumpukan dan kerumunan, warga diminta bergantian masuk ke dalam saat antri. Bahan pokok beras, minyak goreng, gula, dan tepung terigu dijual seharga Rp95.000 dalam satu paket. Namun banyak juga warga yang hanya membeli minyak goreng karena sulit mendapatkannya di pasar. Selain itu, harganya lebih murah dari harga dibandingkan harga di pasar. Di pasar murah, harga satu kantong berisi 1,8 liter minyak diberi harga Rp26.000. Warga juga dibatasi maksimal dua kantong minyak goreng. Minyak goreng aja, Bu, ya? Kenapa, Bu, belinya di sini, Bu? Karena lagi murah. Kalau lagi murah? Berapa kalau di sini, Bu? Ini 28. 28? Isi... 2 liter. Oh, 2 liter. Jadi, Ibu beli 2 plastik untuk apa, Bu, kalau di rumah sendiri? Masa. Buat pasar di rumah saja? Ini beli beras, beli minyak, terigu, gula. Buat apa, Bu? Buat kebutuhan? Buat kebutuhan sehari-hari. Kenapa, Bu, belanja di sini, Bu? Bukan di pasar? Sehari yang murah. Kalau lebih murah di sini. Beda selisih harganya berapa, Bu? Ya, kalau minyak di pasar kan minyak. Pasar murah yang digelar food station setiap harinya dibuka bergilir di tiap kantor keluraan dan kecamatan di Jakarta. Dari Jakarta, Rio Manik, Enyus, melaporkan.